Memirsa sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus tes suawasan kebangsaan mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pagi tadi. Kedatangan pegawai KPK itu untuk meminta masukan terkait langkah 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Audiensi KPK dengan Majelis Ulama Indonesia membahas dugaan pelanggaran tes suawasan kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dari hasil audiensi, penyelidik KPK nonaktif Harun Al-Rashid berharap mendapat masukan mengenai langkah 75 pegawai KPK ke depan. Ketua MUI, Kholil Nafis, menyebutkan pihaknya menampung keluhan para pegawai KPK yang nantinya akan disampaikan di rapat pimpinan harian MUI. Saya mengadu kepada guru-guru kami biar kami juga mendapatkan arahan lebih lanjut apa yang akan kami lakukan ke depan. Tentu hak-hak konstitusional kami akan kami terus lakukan. Memutuskan sikap atau langkah apa, tapi yang ingin disampaikan oleh MUI itu adalah kemasalahan untuk bangsa dan negara untuk tersebarnya keadilan di Republik Indonesia ini. Berkenaan dengan nanti caranya MUI, MUI itu bisa terang-terangan seperti statement, bisa saja dengan cara menasehati yang tidak diketahui oleh orang lain, yang penting sama-sama kita mencapai pada tujuan yang baik. Sebelumnya, Novel Baswedan bersama sejumlah penyidik KPK juga telah mendatangi kantor PGI untuk bertemu dengan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia. Ketua Umum PGI mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Kristen, agar tidak mudah diprovokasi dengan adanya isu-isu Taliban dan radikalisme di tubuh KPK. Selain MUI dan PGI, pegawai non-aktif KPK telah melaporkan kasus mereka ke Komnas HAM dan juga Ombudsman. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!